Intro Beberapa waktu yang lalu ketika Vau memberikan saya tema ini Saya bawa di dalam doa, saya bilang Tuhan, saya mau bicara soal apa Nah saya diingatkan satu rema Saudara sebelum kita masuk Lebih jauh Kalau saudara membawa Alkitab Kita akan membuka Di dalam Ibrani Pasal yang ke-12 Ibrani pasal yang ke-12 Ayat yang ke-27 Ibrani 12 Ayat 27 Ungkapan satu kali lagi Menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat dikoncangkan Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terkoncangkan Saya cuma merasakan begini saudara Bahwa hari-hari ke depan Segala sesuatu akan digoncangkannya Termasuk di dalam perekonomian Nah beberapa waktu terakhir ini Belakangan ini saya semakin melihat Makin mulai bisa melihat apa yang Tuhan rencanakan Melalui Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi Mulai dari Corona Sampai disusul dengan resesi Ekonomi yang ada Saya melihat bahwa Seakan-akan Segala sesuatu sedang digoncangkan oleh Tuhan Tetapi ini yang saya tangkap saudara-saudara Ada sesuatu hal yang luar biasa Yang Tuhan akan kerjakan Di tengah-tengah segala yang digoncangkan Alkitab menuliskan Segala sesuatu digoncangkan Supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan Apakah yang tidak tergoncangkan itu Saya menangkap kuat sekali Bahwa beberapa waktu ke depan ini Kita akan melihat hal-hal yang luar biasa Yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya Saya akan mengajak kita lihat dulu Satu Raja-Raja Nah ini ayat-ayat yang sering sekali saya pakai Satu Raja-Raja Pasal yang ke-17 Satu cerita yang saudara tidak asing lagi Yang sudah sering ketemu dengan saya di Zoom Satu Raja-Raja pasal yang ke-17 Oke ya Satu Raja-Raja pasal 17 Ayat 6 sampai dengan ayat 9 Nah saya mencoba untuk pelan-pelan Supaya nanti saudara bisa nangkap apa yang akan terjadi di tahun-tahun ke depan Saya cuma merasakan begini saudara Dampak dari corona Ini belum berhenti sampai di sini Masih akan berlanjut pada tahun-tahun ke depan Bukan coronanya Tapi efeknya masih akan sambung sinambung Tetapi saya tetap percaya Anak Tuhan akan punya privilege ya Ada satu pemeliharaan Tuhannya Kita lihat satu Raja-Raja Pasal yang ke-17 Mulai ayat 1 saya tunjukkan pada saudara Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead Kepada Ahab Demi Tuhan yang hidup ala Israel yang kulayani Sesungguhnya tidak akan ada embun Atau hujan Pada tahun-tahun ini Kecuali kalau katakan Saudara kita akan menaruh perhatian Perhatikan pada kata-kata Tidak akan ada embun Dan tidak akan ada hujan Berarti tidak akan ada air ya saudara ya Pada tahun-tahun ini Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya Pergi dari sini berjalan ke timur Bersembunyi di sungai Kerit Di sebelah timur sungai Yordan Engkau dapat minum dari sungai itu Dan burung gagak telah kuperintahkan Memberi makan engkau di sana Nah kita tahu cerita ini Salah satu cara yang dipakai oleh Tuhan Untuk memelihara Elia Adalah dengan mengirimkan burung gagak Nah saya mencoba mencari tahu Berapa lama Elia itu Tinggal di tepi sungai Kerit Nah ternyata Elia kira-kira tinggal di tepi sungai Kerit itu Selama satu tahun Sekitar satu tahunan saudara Selebihnya Yaitu sisa dua tahun Jadi masa kekeringan yang dialami Dari satu Raja-Raja 17 itu Adalah total tiga tahun Tiga tahun Bapak Ibu Saya tidak tahu pada waktu akhir tahun 2019 Ketika saya mendapatkan ayat ini Lalu memasuki awal tahun Dengan terjadinya Corona Saya mulai berpikir Apakah sungguh akan terjadi Bahwa efek kekeringan ini Akan terjadi sekitar Dampaknya sampai ketiga tahun ke depan Jadi sampai tahun 2023 Saya sempat batin seperti itu Saya sempat berpikir seperti itu Tapi yang saya mau tunjukkan kepada saudara Selama tiga tahun dari masa kekeringan Yang terjadi pada hidupnya Elia Kalau kita perhatikan Ada dua jenis pemeliharaan Yang dilakukan oleh Tuhan kepada Elia Pemeliharaan yang pertama Yaitu dilakukan oleh Tuhan Melalui burung-burung gagak Yang dikirimkan memberi makan Dengan membawa daging dan roti Jadi burung gagaknya membawa dua barang Daging dan roti Sehari dua kali Jadi burung gagaknya datang pagi Dan datang sore Jadi sehari dua kali Itu selama satu tahun Kemudian kita melompat Ke ayat yang ke tujuh saudara Satu Raja-Raja tujuh belas Ayat tujuh Tetapi sesudah beberapa waktu Sungai itu menjadi kering Sebab hujan tiada turun di negeri itu Jadi sungai keritnya Akhirnya jadi kering juga Tadinya dapat minum dari sungai kerit Kemudian makannya dari burung gagak Melalui burung gagak Bawa roti dan daging Kemudian di ayat tujuh Sungai itu menjadi kering Sebab hujan tidak turun di negeri itu Nah ini sudah jalan satu tahun Hujan tidak turun Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia Perhatikan ayat sembilan Bersiaplah Pergilah ke Sarfat Yang termasuk wilayah Sidon Dan diamlah di sana Ketahuilah Aku telah memerintahkan seorang janda Untuk memberi engkau makan Jadi ada dua macam Pemeliharaan yang dilakukan oleh Tuhan Untuk Elia Yang pertama Itu yang saya sebut Pemeliharaan Supra-natural Atau Vau menyebutnya dengan judul Supra-natural provision Atau penyediaan supranatural Jadi cara yang pertama Yang dilakukan oleh Tuhan Untuk memelihara Elia Adalah dengan supranatural provision Atau pemeliharaan Atau penyediaan Secara supranatural Yang kedua Adalah melalui Penyediaan secara natural Jadi kalau kita lihat Ada dua di sini saudara Satunya natural Satunya supranatural Yang natural ini yang mana? Yang natural ini adalah Yang melalui Janda Jadi ini sesuatu yang natural Melalui janda Jadi Tuhan mengirimkan Makanan Buat Elia Dipelihara lewat seorang janda Ini natural Yang supranatural Adalah melalui Burung gagak Kenapa? Saya bilang supranatural Karena menyalai Bukan menyalai hukum alam Tapi menyalai kodrat Jadi artinya Naluri dari burung gagak Dia adalah burung Pemakan bangkai Pemakan daging Nalurinya Kalau dia makan daging Dia tidak mungkinlah Bawa daging kepada Elia Jadi ini yang saya bilang Menyalai sistem Atau yang di luar sistem Ini yang supranatural Dua macam Pemeliharaan Nah dalam kehidupan sehari-hari Mungkin Sebetulnya saudara dan saya Juga pernah mengalami Kedua bentuk Mujisat ini Dua-duanya adalah mujisat Baik mujisat secara Melalui natural Maupun secara Supranatural Nah mungkin yang melalui natural Contohnya Saudara pernah kesaksian Tiba-tiba Saudara Kepengen makan apa Ada orang kirim Makanan yang saudara Lagi batin inginkan Nah itu Tuhan kirim orang Karena itu sesuatu Yang masih natural Karena orang Karena orang Untuk mengirim makanan Itu masih normal Nah itu sesuatu Yang natural Nah mungkin Sesuatu yang Supranatural ini Yang Lebih jarang Dialami orang Lebih banyak Yang dialami Bentuk Natural Nah bentuk Supranatural yang lain Di Alkitab itu Banyak contohnya Salah satu contohnya Di dalam kitab Kejadian Pasal 22 Saudara gak usah buka Ketika Abraham Naik ke gunung Moria Dia kemudian Tidak menyembelih Ishak Untuk dikorbankan Kepada Tuhan Alkitab menceritakan Tiba-tiba Tiba-tiba Kalau dalam bahasa Inggrisnya Out of the blue Tidak tahu ujungnya Juntrungannya dari mana Tidak ada angin Tidak ada awan Tau-tau Muncul Ada domba Yang tersangkut Di semak-semak Nah kenapa Saya bilang Ini supranatural Karena begini Domba Itu Kalau diternakkan Istilahnya Kalau digembalakan Saudara Tidak pernah Seorang penggembala Itu membawa domba Di atas gunung Nah gunung Moria Ini gunung Saudara Ya Jadi domba Gembala Tidak mungkin Bawa domba itu Ke gunung Yang benar Domba itu Akan dibawa Ke padang rumput Nah padang rumput Itu bukan naik gunung Saudara ya Jadi domba itu Habitatnya Istilahnya Naturnya Naturalnya Itu bukan Naik ke gunung Kalau yang naik ke gunung Itu namanya Kambing gunung Saudara Bukan domba Tetapi Kenapa Bisa terjadi Ada domba Tersangkut Apakah ada Penggembala Yang mengembalakan Domba ke gunung Lalu dombanya Ketinggalan satu Itu sudah tidak mungkin Dengan kata lain Yang terjadi Pada kasus Abraham Adalah Bukan ada Gembala Yang bawa domba Ke gunung Lalu ketinggalan satu Tidak Tetapi Yang terjadi Adalah Tuhan Entah bagaimana Menyangkutkan Seekor domba Jantan Di atas Gunung Moriah Nah inilah yang Saya sebut Salah satu Bentuk Penyediaan Pemeliharaan Penyediaan Tuhan Secara Supranatural Contoh yang lain Lagi Contoh yang lain Lagi Saudara mungkin Pernah Mendengar Cerita Mengenai Yaakob Nah di dalam Kitab Kejadian Pasal Yaakob ya Di dalam Kitab Kejadian Pasal yang Ke-30 Itu Diceritakan Bahwa Ketika Yaakob itu Saudara Akan dibawa Tuhan keluar Dari rumah Mertuanya Yang selama ini Menekan dia Alkitab Menuliskan Begini Setiap Kali Ada Kambing Yang Berkelamin Bahasanya Kawin ya Yaakob itu Menaruh Dahan Yang Bergambar Bintik-bintik Jadi Dahan Batang Pohon Dahan Pohon Yang Berbintik-bintik Nanti Kambingnya Itu Ketika Itu beda dengan Anjing Kalau Anjing warna putih Kawin dengan Anjing warna hitam Anaknya bisa Macem-macem Ada yang bisa putih Kecampur hitam Hitam Kecampur putih Ada yang Pentol-pentol Ada yang Belonteng-belonteng Bisa 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 Ada yang Sedikit Merubah Berubah Sedikit Warnanya Rada ke Abu-abu Itu Kalau Anjing Tetapi Tidak Pada DNA Kambing Jadi Dengan Kata Lain Sebetulnya Kalau Kambing Itu Pure Warnanya Hitam Kawin Dengan Kambing Yang Pure Warnanya Putih Walaupun Hitam Plus Putih Jadinya Bukan Black and White Tetap Anak Yang Dilahirkan Yang Dimunculkan Adalah Entah Ikut Putih Semuanya Atau Ikut Hitam Semuanya Nah Kenapa Si Laban Itu Rada Licik Dia Ngomong Pokoknya Kambing Yang Berbentol Bentol Yaudah Punyamu Yang Bukan Bentol Bentol Punyaku Kalau Segampang Itu Menghasilkan Kambing Yang Berbentol Bentol Berbintik Bintik Maka Laban Tidak Akan Sebodoh Itu Memberikan Kebijakan Itu Karena Kita Tahu Laban Mertua Yaakob Adalah Orang Yang Sangat Pelit Kenapa Dia Berani Mengungkapkan Peraturan Seperti Itu Karena Dia Tahu Itu Sangat Sangat Mustahil Tetapi Alkitab Menceritakan Bahwa Setiap Kali Kambing Kambing Yang Ditentukan Oleh Yaakob Itu Kawin Terus Beranak Anaknya Keluarnya Berbintik Bintik Nah Ini Yang Saya Sebut Diluar Natural Ini Yang Saya Namakan Supra Natural Provision Pemeliharaan Penyediaan Tuhan Yang Supra Natural Jadi Saudara Bisa Lihat Ya Ada Banyak Contoh-contoh Penyediaan Supra Natural Yang Tuhan Lakukan Nah Ada Satu Lagi Yang Saya Mau Tunjukkan Kepada Saudara Penyediaan Supra Natural Nah Kenapa Saya Bilang Ketika Faw Memberikan Saya Tema Ini Saya Ngomong Tuhan Apa Yang Saya Sampaikan Karena Saya Percaya Semua Orang Pasti Sudah Mengerti Tentang Pemeliharaan Tuhan Tetapi Ini Ada Satu Message Yang Saya Sampaikan Buat Teman Teman Semua Kembali Lagi Di Ayat Pertama Yang Tadi Saya Ajak Kita Membaca Bahwa Pada Tahun-tahun Ini Kedepan Segala Sesuatunya Akan Digoncangkan Toko Saudara Digoncangkan Pekerjaan Yang Sudah Mapan Digoncangkan Rutinitas Yang Sudah Jelas Digoncangkan Pabrik Yang Sudah Selama Ini Jelas Semuanya Digoncangkan Keuangan Yang Selama Ini Sistemnya Sudah Jalan Digoncangkan Semua Orderan Semua Digoncangkan Supaya Tertinggal Satu Yang Tidak Tergoncangkan Apa Itu Saudara Kita Tunggu Dulu Ya Nah Saya Kasih Contoh Dulu Satu Lagi Tentang Pemeliharaan Penyediaan Supranatural Ini Saya Yang Paling Suka Banget Kejadian Pasal Yang Ke 26 Saudara Coba Anda Buka Di Alkitab Saudara Kejadian Pasal Yang Ke 26 Kejadian Pasal 26 Ayat Yang Ke 12 Kejadian Pasal 26 Ayat Yang Ke 12 Maka Menaburlah Isak Di Tanah Itu Dan Dalam Tahun Itu Juga Ia Mendapat Hasil 100 Kali Lipat Sebab Ia Diberkati Tuhan Nah Ini Menurut Saya Contoh Penyediaan Supranatural Yang Keren Banget Kenapa Saya Bilang Begitu Saudara Kalau Di Dalam Kejadian 26 Ayat 1 Dituliskan Begini Maka Timbulah Kelaparan Di Negeri Itu Dalam Bahasa Inggrisnya Dituliskan Long Period Long Period Of Drought Long Period Of Drought Artinya Periode Kekeringan Yang Sangat Panjang Saudara Kalau Orang Israel Mengalami Periode Kekeringan Panjang Itu Bukan 6 Bulan Bahkan Bukan Satu Tahun Kalau Satu Tahun Tidak Dapat Hujan Itu Mereka Cukup Sering Alamin Tetapi Long Period Of Drought Itu Masa Kekeringan Yang Benar Benar Panjang Saya Tidak Bisa Membayangkan Berapa Tahun Ada Berbagai Macam Penafsiran Ada Yang Bilang Sekitar 5 Tahun Ada Penafsiran Yang Ngomong Sekitar 6 Tahun Hancuran Hancuran Semua Ada Tapi Yang Yang Juga Bilang Itu Tiga Tahun Nah Mana Yang Benar Saya Tidak Tau Tetapi Intinya Itu Pasti Lebih Dari Satu Tahun Karena Apa Karena Ayat 12 Sudah Sudah makan Waktu Satu Tahun Ayat 12 Isak Menabur Di Tanah Kering Dapat Hasil Dalam Tahun Itu Berarti Sudah Setahun Sebelumnya Sudah Terjadi Keringan Saya Mau Tunjukkan Begini Kalau Di Israel Terjadi Masa Kekeringan Yang Sangat Panjang Maka Yang Namanya Tanah Itu Jangan Sudah Membayangkan Kayak Di Surabaya Kekeringan Tanah Itu Tidak Kayak Di Indonesia Kalau Di Timur Tengah Tidak Dapat Hujan Sampai Tiga Tahun Tanah Itu Kering Sampai Mengeras Seperti Batu Dan Sampai Pecah Atau Retak Retak Sudah Pernah Melihat Gambar Tanah Yang Kecuali Mungkin Ada Satu Satu Rumput Yang Rumput Liar Itu Yang Bisa Tumbuh Hanya Itu Sudah Jadi Tanamannya Betul-betul Kering Retak Pecah Itulah Kondisi Tanah Yang Terjadi Di Jamannya Isa Dalam Kejadian 26 Secara Manusia Secara Manusia Tanah Itu Sendiri Sudah Impossible Untuk Ditanamin Impossible Untuk Ditanamin Dan Kemudian Alkitab Juga Mengatakan Pada Waktu Itu Juga Tidak Terjadi Hujan Di Dalam Jamannya Elia Tadi Juga Dituliskan Tidak Ada Embun Tidak Ada Hujan Saking Tidak Ada Hujannya Satu Tahun Sampai Sungai Kerit Itu Menjadi Kering Nah Di Kejadian 26 Sama Juga Tidak Ada Hujan Sama Sekali Semuanya Kering Syarat Sebuah Tanaman Itu Tumbuh Itu Minimal Ada Dua Satu Ada Tanah Yang Menopang Ada Tanah Yang Menunjang Dan Yang Kedua Air Kalaupun Tidak Ada Pupuk Minimal Ada Air Sama Tanah Saudara Lihat Di Dalam Kejadian 26 Kedua Media Yang Sangat Fatal Yang Sangat Vital Yang Diperlukan Oleh Sebuah Tanaman Untuk Tumbuh Sama Sekali Tidak Tersedia Sama Sekali Tidak Ada Perhatikan Tidak Ada Tanah Yang Nunjang Tidak Ada Hujan Dan Air Sedikit Pun Secara Manusia Sudah Tidak Mungkin Tumbuh Tapi Anda Perhatikan Ayat 13 Menuliskan Juga Orang Itu Yaitu Isaac Menjadi Kaya Bahkan Kian Lama Kian Kaya Sehingga Ia Menjadi Sangat Kaya Nah Ini Message Yang Tuhan Kasih Bapak Ibu Dengar Apa Yang Terjadi Pada Coronavirus Ini Berdampak Kepada Banyak Jemaah Tuhan Berapa Banyak Saya Mendengar Anak-anak Tuhan Yang Kecewa Dengan Tuhan Bahkan Saya Tidak Tau Mungkin Ada Di antara Sudara-sudara Yang Hadir Di Zoom Malam Hari Ini Sudara Sudara Sempat Kecewa Dengan Tuhan Beberapa Waktu Yang Lalu Seorang Pengusaha WA Saya Dan Dia Bilang Begini Sudara Bu Ruth Bagaimana Kalau Depan Belakang Kiri Kanan Buntu Tidak Ada Jalan Apa Yang Harus Saya Lakukan Singkat Cerita Dia Juga Punya Satu Usaha Fabrik Yang Terkena Imbas Dan Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Juga Mengisi Zoom Para Bisnesmen Pengusaha Dan Saya Tanya Kepada Pengusaha Pengusaha Yang Hadir Di Zoom Saya Pengen Tahu Bagaimana Kondisi Bisnes Mereka Dari Sekian Orang Pengusaha Paling Yang Ngomong Ya Puji Tuhan Bu Masih Ada Berkat Itu Suman Satu Rata-rata Yang Lain Itu Jawabannya Gini Minimal Jawabannya Gini Ya Pokoknya Masih Bisa Survive Bu Masih Bisa Survive Itu Artinya Masih Bisa Bertahan Hidup Saudara Jangan Dipikir Bahwa Survive Atau Bertahan Hidup Itu Bagus Nah Saya Saya Mau Katakan Bahwa Saya Pertaya Tuhan Itu Memanggil Kita Bukan Untuk Survive Tuhan Memanggil Kita Untuk Diberkati Supaya Kita Bisa Menjadi Berkat Karena Orang Yang Hanya Survive Seperti Kembang Kempis Bagaimana Bisa Memberkati Orang Lain Sedangkan Untuk Bertahan Diri Seles Itu Sulitnya Nah Saudara Betapa Banyak Pengusaha Pengusaha Yang Mengeluh Orderan Mereka Drug Drastis Jangankan Ngomong Soal Omset Pokoknya Orderan Mereka Hancur Hancuran Terus Banyak Usaha Usaha Mereka Lakukan Terpasa Harus Ditutup Harus Ganti Juga Tapi Saya Mau Ngomong Begini Sama Saudara Keliatannya Semua Kena Dengan Corona Ini Banyak Area Dari Hidup Saudara Dan Saya Yang Digoncangkan Saya Waktu Itu Ngomong Sama Pengusaha Pengusaha Itu Kan Mereka Stress Ya Bapak Ibu Karena Usaha Mereka Goncang Saya Cerita Gini Sama Mereka Bapak Bapak Ini Mengeluh Usaha Goncang Mengeluh Orderan Hancur Kalau Bapak Lihat Saya Ini Sebetulnya Tidak Beda Sama Bapak Bapak Semuanya Terus Mereka Tanya Kok Bisa Burut Saya Bilang Begini Bapak Bapak Kan Tau Saya Ini Bukan Pengusaha Saya Ini Tidak Punya Toko Lumayan Bapak Bapak Masih Ada Toko Walaupun Orderan Sedikit Tapi Masih Ada Toko Masih Ada Modal Untuk Dikerjain Nah Saya Bilang Saya Selama Ini Tidak Punya Usaha Saya Full Time Menjadi Seorang Penginjil Menjadi Seorang Pengkotbah Saya Full Time Dan Saya Tidak Munafik Banyak Pemasukan Yang Kami Terima Itu Datang Dari Uang Persembahan Kasih Nah Terus Terang Dengan Kena Covid Kena Covid Saudara Dulu Sebelum Ada Covid Saya Pelayanan Di Surabaya Hampir Tidak Punya Sekarang Aja Banyak Yang Anggur Kalau Dulu Belum Satu Bulan Bisa 80 Kali Kotbah Sudara Dikurangi Pun Masih 50 Itu Sudah Hampir Tidak Punya Waktu Untuk Bisa Lebih Enak Sudara Dengan Sekian Banyaknya Kotbah Sudara Bisa Bayangkan Tiba-tiba Kena Covid Gereja Tutup Tidak Ada Ibadah Pendeta Orada Diundang Sudara Terus Kemudian PD-PD Banyak Mengadakan Persekutuan Otomatis Ini Kalau Ibarat Saya Buka Toko Tokoku Tutup Bapak Ibu Karena Orderannya Menipis Ceritanya Saya Bukan Cuma Ditutup Tokonya Tapi Benar-benar Saya Di PHK Secara Sepihak Gereja Gereja Tutup Tidak Kebahgian PD-PD Tidak Ada Kotbah Untuk Sekian Bulan Sekitar 2-3 Bulan Sejak Bulan Maret Sudara Benar-benar Tidak Ada Breaching Tidak Ada Kotbah Sudara Bisa Bayangkan Itu Yang Terjadi Sedangkan Saya Tidak Punya Usaha Sampingan Kecuali Itu Sudara Lalu Saya Ngomong Bapak Saya Menghibur Makanya Bapak Bapak Jangan Stress Kalau Bapak Bapak Stress Ingat Ruth Kenapa Karena Ruth Ternyata Lebih Susah Dari Bapak Bapak Saya Bilang Begitu Dan Saya Ngomong Begini Ironisnya Juga Di Australi Nah Bapak Ibu Bayangkan Lockdown Di Australi Pemasukan Tidak Ada Pengeluaran Dalam Dolar Luar Biasa Bapak Ibu Pemasukan Tidak Ada Pengeluaran Dalam Dolar Nah Saudara Bayangkan Selama Dua Bulan Pertama Itu Tidak Ada PD Tidak Ada Persekutuan Mungkin Bapak Ibu Bisa Bilangkan Ibu Ruth Masih Ada Undangan Zoom Aduh Bapak Ibu Kalau Minggu Saya Ada Zoom Dua Kali Satu Bulan Cuma Delapan Itu Pun Kalau Dua Kali Sering Kali Lebih Banyak Satu Kali Zoom Dalam Satu Bulan Cuma Empat Kali Lima Kali Zoom Saudara Anda Bayangkan Terus Kemudian Dibandingkan Dengan Yang Dulu Lapan Puluh Kali Dikomper Dengan Yang Lima Kali Langsung Jua Glek Terjun Bebas Bapak Ibu Itu Yang Pengusaha Enak Bapak 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 Masih Ada Di Surabaya Bapak Bapak Masih Di Indonesia Pengeluaran Masih Rupiah Meskipun Income Berkurang Tapi Pengeluaran Masih Rupiah Paling Tidak Bisa Bertahan Dengan Tabungan Yang Ada Sedikit Sedikit Masih Bisa Lumayan Katakan Di Surabaya Bapak Bapak Dengan 75.000 Bapak Sekali Makan Bisa Empat Lima Orang Bisa Bapak Ibu 50.000 Ada Yang Bilang Masak Burut 50.000 Bisa Buat Makan Empat Orang Bapak Ibu Kalau Tidak Percaya Saya Ini Bukan Promo Saya Bukan Duta Besarnya Tapi Saya Cuma Mau Cerita Karena Saya Pesen Bebek Komar Itu Untuk Empat Orang Itu 50.000 Itu Sudah Plus Angkos Gojek Sudara Saya Bilang Gini Bapak Kelog Di Surabaya Pengeluaran 50.000 Eh kok 50 dolar 50.000 Itu Kalau Didolarkan Itu 5 dolar Bapak Ibu Nah Bayangkan Di Surabaya 50.000 Kita Bisa Makan Bebek Komar Untuk Empat Orang Anda Tahu Disini 5 dolar Anda Beli Minuman Bubble Tea Bubble Tea Itu Yang Kecil Ukuran Kecil Itu 6 Dolar Sengah Bubble Tea Yang Kecil Yang Besar 7 Dollar Bubble Tea Yang Kecil Itu 6 Dollar Yang Besar 7 Dollar Jadi Tergantung Rasanya Bapak Ibu Bayangkan Makanya Teman Saya Yang Di Sini Setiap Kali Ke Surabaya Atau Ke Indonesia Anaknya Dibilangin Gini Sekarang Kamu Tak Bebasin Belilah Bubble Tea Sebanyak Banyaknya Sesering Mungkin Gak Apa Kenapa Karena Di Australia 7 Dollar Satu Gelas Bapak Ibu Bayangkan Di Surabaya Dengan 7 Dollar 70 Bisa Makan 4 Orang Disini Cuman Bisa Dapat Bubble Tea Nah Saya Ngomong Sama Bapak Bapak Coba Anda Bayangkan Pemasukan Saya Tidak Ada Pengeluaran Dalam Dollar Apa Saya Tidak Pusing Saudara Secara Manusia Tapi Dengarkan Baik-baik Saudara Ini Yang Terjadi Pada Zaman Isak Tanah Itu Kering Sama Sekali Dan Saudara Kenapa Isak Itu Sampai Nabur Terus Terang Kenapa Isak Sampai Nabur Bukan Karena Langkah Iman Menabur Coba Saudara Perhatikan Ada Keanehan Ini Di Isak Isak Itu Anak Satu-satunya Dari Abraham Ceritanya Gitu Warisannya Abraham 100% Dijatukan Ketangannya Isak Apa Warisan Abraham Kambing Domba Ternak Karena Abraham Adalah Orang Yang Sangat Kaya Sebagai Peternak Tetapi Kenapa Di Dalam Kejadian Pasal 26 Ayat 12 Kenapa Si Isak Itu Menabur Bercocok Tanam Keyakinan Saya Berarti Masa Kekeringan Itu Cukup Panjang Sampai Akhirnya Entah Bagaimana Semua Aset Atau Tabungan Yang Dimiliki Oleh Isak Itu Habis Itu Prediksi Saya Prediksi Namanya Prediksi Belum 100% Diiyakan Tapi Itu Prediksi Saya Jadi Salah Satu Reason Alasan Kenapa Isak Menabur Karena Semua Sudah Tidak Ada Lagi Tabungan Sudah Tidak Ada Mungkin Tidak Ada Lagi Yang Bisa Dijagain Tetapi Yang Amazing Supernatural Provision Penyediaan Supranatural Ini Yang Tuhan Akan Lakukan Di Tahun-tahun Kedepan Ini Saudara Di Dalam Kondisi Segala Sesuatu Digoncangkan Termasuk Ekonomi Saudara Perhatikan Baik-baik Inilah Tuhan Akan Kerjakan Lebih Gila Lagi Apa Saudara Tidak Ada Tanah Tidak Ada Hujan Tapi Tuhan Sanggup Menumbuhkan Panenan Saya Ulangin Tidak Ada Media Tanah Tidak Ada Media Hujan Tapi Tuhan Sanggup Untuk Membawa Panenan Yang Luar Biasa Kalau Bahasa Modernnya Itu Gini Bapak Ibu Ini Yang Tuhan Akan Lakukan Di hari-hari Kedepan Saudara Mungkin Berpikir Aku Ini Berkatnya Datang Dari Kerjaanku Online Aku Ini Berkatnya Datang Dari Toko Aku Ini Berkatnya Datang Dari Pabrikku Aku Ini Berkatnya Datang Dari Kerjaan Rutinku Ikut Orang Nah Sekarang Tiba-tiba Dar Ketutup Semuanya Bapak Ibu Dengarkan Ini Yang Tuhan Akan Lakukan Tuhan Bisa Mendatangkan Panenan Tanpa Perlu Tanah Dan Hujan Tuhan Bisa Mengirimkan Berkat Buat Bapak Ibu Dan Saya Tanpa Melalui Toko Saudara Tanpa Melalui Tabungan Saudara Tanpa Melalui Kegiatan Pekerjaan Rutin Saudara Jadi Ketika Toko Saudara Drastis Ketika Pabrik Saudara Kolaps Ketika Kerjaan Saudara Terjun Bebas Saudara Jangan Putus Asa Karena Tuhan Akan Mengerjakan Penyediaan Supranatural Tuhan Tidak Butuh Tanah Tuhan Tidak Butuh Hujan Untuk Kirimkan Panenan Buat Saudara Tuhan Bisa Pakai Apapun Untuk Mengirimkan Panenan Buat Bapak Ibu Semuanya Jangan Dibatasi Pikiran Kita Bahwa Aku ini Baru Bisa Ketolong Kalau Aku ini Ada Orderan Aku ini Bisa Ketolong Kalau Orderannya Segini Kalau Kerjaan Online Ku ini Jalan Ini Yang Tuhan Akan Kerjakan Hari-hari Kedepan Bahwa Tuhan Akan Mulai Menarik Beberapa Orang Yang Bisa Menangkap Ini Masuk Kedalam Alam Supranatural Dimana Persediaan Penyediaan Yang Saudara Kan Terima Bahkan Tidak Bergantung Dari Media Apapun Yang Saudara Miliki Saudara Tidak Ada Media Apapun Tuhan Bisa Kerjakan Dengan Cara Yang Luar Biasa Amin Saudara Ini Yang Tuhan Akan Kerjakan Alkitab Menuliskan Tuhan Goncangkan Segala Sesuatu Supaya Tinggal Yang Tidak Tergoncangkan Apa Yang Tidak Tergoncangkan Saya Tunjukkan Kenapa Tuhan Akan Lakukan Ini Kedepan Kok Saya Yakin Tuhan Akan Lakukan Ini Intinya Tuhan Ngomong Kayak Gini Aku Untuk Memberkati Kamu Tidak Harus Bergantung Sama Fabrik Kamu Aku Bisa Memberkati Kamu Tidak Bergantung Sama Kerjaan Kamu Tidak Ada Orderan Kamu Tidak Masuk Kamu Pikir Aku Tidak Tidak Punya Cara Yang Lain Kamu Pikir Aku Kehabisan Akal Untuk Bisa Ngirimkan Berkat Untuk Kamu Kamu Pikir Bahwa Aku Tidak Punya Kemampuan Untuk Melakukan Itu Saudara Dengarkan Kalau Semua Pintu Tertutup Pengusaha Itu Tanya Bu Kalau Depan Belakang Utara Selatan Timur Barat Tertutup Kalau Semua Pintu Tertutup Bagaimana Bu Saya Cuma Bilang Sama Bapak Ibu Semuanya Tuhan Tidak Butuh Pintu Karena Tuhan Sendiri Adalah Pintu Amin Saudara Saya Cuma Akan Menunjukkan Satu Alasan Kenapa Saya Yakin Saya Sangat Yakin Hal Ini Akan Dikerjakan Oleh Tuhan Dalam Kitab Kejadian Pasal Yang Kedua Belas Saya Tunjukkan Saudara Lihat Sebentar Kejadian Pasal Dua Belas Kenapa Saya Yakin Kalau Saudara Bisa Tangkap Ini Dan Mengambil Bagian Di Dalamnya Ini Yang Tuhan Akan Kerjakan Banyak Dari Saudara Selalu Berkata Begini Kita Ini Kita Ini Baru Bisa Baru Bisa Dapat Duit Kalau Tanah Kita Ini Laku Rumah Kita Ini Laku Toko Kita Yang Kita Jual Ini Laku Sudah Selesai Semua Saudara Saya Kasih Tahu Tuhan Tuhan Tidak Perlu Nunggu Laku Toko Saudara Tuhan Tidak Perlu Nunggu Rumah Saudara Laku Untuk Kita Memberkati Saudara Saudara Pikir Tuhan Itu Kehabisan Tara Kejadian 12 Itu Yang Saya Namakan Penyediaan Supranatural Artinya Tuhan Tidak Butuh Media Apapun Tetapi Surga Sendiri Yang Akan Langsung Mengirimkan Buat Saudara Berfirman Tuhan Di Ayat 12 Ayat 1 Berfirman Tuhan Kepada Abraham Pergilah Dari Negerimu Dan dari Sanak Saudaramu Dan dari Rumah Bapamu Ke negeri Yang akan Kutunjukkan Kepadamu Perhatikan Ayat 2 3 Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Memberkati Engkau Serta Membuat Namamu Masyur Dan Engkau Akan Menjadi Berkat Aku Akan Memberkati Orang-orang Yang Memberkati Engkau Dan Mengutuk Orang-orang Yang Mengutuk Engkau Dan Olehmu Semua kaum Di muka bumi Akan Mendapat Berkat Dalam Bahasa Aslinya Yang Ayat 2 Aku Akan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Dan Memberkati Engkau Kata Memberkati Dan Membuat Engkau Menjadi Bangsa Yang Besar Bukan Sekedar Berbicara Tentang Jumlah Saudara Kejadian 12 Ini Abram Itu Dipanggil Dari Negrinya Untuk Keluar Dari Urkas Dim Ke Negeri Yang Tuhan Akan Tunjukkan Ini Bukan Panggilan Keselamatan Kalau Saudara Ini Panggilan Keselamatan Karena Urkas Dim Itu Banyak Penyembah Berhala Kalau Ini Panggilan Keselamatan Maka Tuhan Tidak Hanya Akan Memanggil Abraham Tapi Tuhan Akan Memanggil Seluruh Keluarga Besar Abraham Ini Bukan Panggilan Keselamatan Tapi Ini Panggilan Apa Ini Panggilan Berkat Tuhan Islahnya Bahasa Kasarnya Gini Abram Ini kan Kaya Bapak Ibu Abram Ini kan Di Urkas Kaya Banget Dari Keluarga Kaya Abram Itu Intinya Tuhan Ngomong Bahasa Sederhananya Gini Abram Tinggalin Bapakmu Tinggalin Keluargamu Yang Kaya Ikutlah Dengan Bapakmu Ini Yang Lebih Kaya Lagi Amin Saudara Sebetulnya Itu Panggilan Tuhan Buat Abram Jadi Bukan Panggilan Keselamatan Tetapi Panggilan Untuk Sebuah Berkat Yang Lebih Gila Lagi Panggilan Kepada Berkat Yang Lebih Luar Biasa Lagi Amin Saudara Dan Saudara Inilah Kavenant Perjanjian Yang Dibuat Oleh Tuhan Dengan Abram Dan Saya Mau Kasih Tahu Allah Kita Adalah Allah Perjanjian Allah Kita Adalah Allah Berkat Allah Yang Suka Bergerak Dengan Perjanjian Untuk Memberkati Dan Saudara Dengarkan Baik-baik Ketika Tuhan Memberikan Janji Kepada Abraham God Of Covenant Tuhan Perjanjian Covenant Ini Bukan 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 Hanya Berlaku Untuk Abraham Tetapi Alkitab Bilang Di dalam Kitab Galatia Bahwa Kita Adalah Ahli Waris Oleh Karena Yesus Kristus Tuhan Kita Adalah Ahli Waris Dari Segala Berkat Abraham Amin Bapak Ibu Kenapa Saya Bilang Kenapa Saya Bilang Tuhan Akan Melakukan Ini Di Hari-hari Ini Semakin Lebih Nyata Karena Dia Punya Sebuah Perjanjian Langit Bumi Bisa Berlalu Tetapi Tuhan Tidak Akan Pernah Cancel Atau Gagalkan Covenant Tuhan Sudah Bikin Covenant Sama Abraham Dan Seluruh Keturunannya Oleh Yesus Kristus Kita Adalah Keturunan Abraham Dan Berhak Menjadi Ahli Waris Dan Saya Katakan Pada Bapak Ibu Semuanya Kenapa Tuhan Akan Melakukan Pemeliharaan Supranatural Karena Tuhan Punya Covenant Bagi Semua Keturunan Abraham Termasuk Saudara Tuhan Bilang Begini Nak Tokomu Tidak Berhasil Kerjaan Kerjaan Hancur Kamu Pikir Aku Kehabisan Tara Aku Punya Covenant Dengan Kamu Karena Kamu Pun Keturunan Abraham Untuk Memberkati Engkau Inilah Yang Saya Katakan Bahwa Saya Punya Keyakinan Kuat Tuhan Akan Melakukan Penyediaan Supranatural Ini Didemonstrasikan Lebih Luar Biasa Kenapa Saya Bilang Didemonstrasikan Lebih Gila Karena Inilah Saat-saat Yang Terbaik Dimana Segala Sesuatu Sudah Tidak Bisa Anda Jagain Segala Sesuatu Sudah Tidak Bisa Anda Harapin Bener Tidak Bapak Ibu Anda Jaga Notabungan Yang Tidak Bisa Anda Jagain Apa Toko Saudara Yang Tidak Bisa Anda Jagain Apa Pabrik Saudara Lebih Tidak Bisa Lagi Akanya Alkitab Itu Bilang Segala Sesuatu Akan Digoncangkan Supaya Kelihatan Yang Tidak Tergoncangkan Apa Yang Tidak Tergoncangkan Kavenen Dengan Tuhan Allah Perjanjian Yang Telah Memberikan Janji Kepada Saudara Dan Saya Sebagai Aliwaris Abraham Aliwaris Dari Segala Berkat Abraham Saudara Tuhan Akan Membawa Saudara Dan Saya Untuk Masuk Di Dalam Pemeliharaan Yang Luar Biasa Bukan Hanya Pemeliharaan Secara Natural Tapi Pemeliharaan Secara Supranatural Saudara Saya Saya Cuma Mau Kasih Contoh Satu Kesaksian Simple Yang Terjadi Beberapa Waktu Ini Beberapa Waktu Yang Lalu Saya Sembayang Saya Berdoa Saya Selama Satu Tahun Ini Di Australia Anak Anak Saya Ditampung Untuk Tinggal Bersama Dengan Teman Saya Dan Terus Terang Selama Satu Tahun Tinggal Bersama Mereka Keluarganya Baik Tetapi Karena Saya Ini Sudah Terbiasa Untuk Privacy Jadi Mungkin Kurang Biasa Untuk Tinggal Bareng Keluarga Lain Satu Rumah Satu Atap Dua Keluarga Itu Tidak Biasa Buat Saya Lalu Anak Anak Saya Bilang Ma Kita Ini Sudah Tidak Ada Pemasukan Mama Yang Tidak Ada Kerjaan Kan Saya Di sini Tidak Boleh Kerja Terus Kemudian Waktu Itu Status Kan Masih Turis Jadi Tidak Boleh Kerja Dan Anak Saya Bilang Kalau Mama Kontrak Rumah Kita Masih Harus Pengeluaran Lagi Singkat Cerita Saya Mulai Berdoa Tuhan Aku Ini Luanak Mu Aku Ini Tahan Kalau Tinggal Tidak Bisa Privacy Gini Tidak Enak Serbasungkan Tidak Enak Tuhan Kirimin Aku Duit Untuk Kontrak Singkat Cerita Dua Hari Kemudian Doa Saya Dijawab Bukan Dikirimi Duit Tapi Ada Seseorang Yang Tidak Saya Kenal Yang Tinggal Di Surabaya Orang Dari Katolik Tiba Tiba Inti Singkat Ceritanya Dia Punya Rumah Di Perth Ini Tidak Kepak Jadi Dia Menyuruh Saya Tinggal Di Saya Asum Ini Dengan Sudara Ini Adalah Di Satu Kamar Ini Adalah Rumah Yang Dipinjemin Nah Singkat Cerita Ada Satu Kejadian Sepele Bapak Ibu Sepele Sekali Yang Luar Biasa Kemarin Ada Pengumuman Dari Pemerintah Western Australia Western Australia Itu Nama State Ya Bapak Ibu Kalau Perth Ini State Nya Adalah Western Australia Kalau Melbourne Itu State Nya Adalah Victoria Kalau Sydney State Nya Adalah New South Wales Jadi Kalau Perth Ini State Nya Itu Adalah Western Australia Tiba 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 Sudara Jadi Gini Waktu Saya Mau Pindah Ke Rumah Ini Saya Baru Masuk Tanggal 1 Oktober Jadi Hari Ini Tanggal 5 Baru 4 Hari Saya Disini Saya Cuma Mikir Rumah Segede Ini Rumah Yang Saya Tempatin Ini Tanah 771 Meter Persegi Bapak Ibu Gede Banget Sebetulnya Kalau Ini Gak Malem Saya Cuma Gak 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 Gimana Tadinya Saya Pengen Ajak Sudara Untuk Virtual Tour Zoom Virtual Tour Sebetulnya Bukan Untuk Pamer Tapi Untuk Menunjukkan Kepada Bapak Ibu Seperti Saya Bilang Saya Tidak Punya Pemasukan Saya Tidak Punya Pekerjaan Tapi Pengeluaran Jalan Terus Dalam Dolar Tapi Ini Yang Saya Kasih Cerita Buat Bapak Ibu Satu Soal Sepele Bagaimana Pemeliharaan Supranatural Yang Tuhan Bisa Lakukan Nah Sudara Saya Cuma Mikir Gini Listrik Habis Berapa Di rumah Ini Walaupun Pemilik Rumah Tadinya Itu Ngomong Ruth Kalau Kamu Itu Berat Biar Listrik Itu Saya Aja Yang Bayar Nah Kita Udah Dipinjemi Masa Listrik Suruh Dia Bayarin Ya Keterlaluan Kan Ya Bapak Ibu Jadi Saya Bilang Enggaklah Kita Bayar Sendiri Listrik Kadang-kadang Saya Dalam Hati Itu Mbak Tentu Tuhan Rumah Segini Gede Listrik Itu Habis Berapa Habis Berapa Terus Saudara Tau Kemarin Persis Kemarin Sore Saya Dikasih Tau Salah Satu Teman Bapak Ibu Saya Saya Tau Apakah Bisa Menunjukkan Kepada Saudara Jadi Saya Waktu Sembayang Tinggal Di Rumah Ini Saya Terus Terang Saya Ngomong Begini Tuhan Aku Minta Duit Buat Kontrak Ternyata Tuhan Kirimin Rumah Gratis Ya Wis Puji Tuhan Terus Saya Bilang Begini Tuhan Aku Sampai Kapan Tinggal Di Rumah Ini Saya Merasa Waktu Doa Saya Merasa Di Dalam Ruh Saya Merasa Kuat Sekali Kamu Tidak Sampai Setahun Tinggal Di Rumah Ini Setelah Itu Kamu Punya Rumah Sendiri Di Per Amin Tuhan Amin Nah Saudara Terus Kemudian Kemarin Kemarin Sore Itu Ada Sebuah Pengumuman Saya Tidak Tau Apakah Bisa Kebaca Dari Tidak Bisa Silau Nah Ini Saudara Mungkin Lihat Ada Tulisan 600 Dollar Kredit Nah Ini Western Australia Ini Western Australia Household Itu Rumah Electricity Kredit Artinya Apa Kredit Of Power Bills Bapak Ibu Untuk Pertama Kali Dalam Sejarah Di Western Australia Teman-teman Yang Kasih Tahu Saya Saya Tidak Tahu Untuk Pertama Kali Sampai Ditulisi Di Internet Historic Payment Historic Payment Pembayaran Bersejarah Untuk Pertama Kali Dalam Sejarahnya Di Australia Secara Khususus Western Australia Pemerintah Itu Memberikan Ke Masing-masing Rumah Account Di Account Listrik Jadi Di Sini Itu Beda Kayak Di Indonesia Kita Kalau Bayar Listrik Kan Ke Tempat Anul Listrik Ini Setiap Rumah Punya Account Listrik Nah Itu Pemerintah Memberikan Sejumlah 600 Dollar 600 Dollar Itu Untuk Bayar Listrik Nah Contohnya Jadi Gini Misalnya Bulan Ini Misalnya Bulan Ini Listriknya Habis 70 Dollar Maka 600 Itu Dipotong 70 Nah Sisanya Itu Terus Terus Jalan Jadi Tiap Rumah Tergantung Habis Listriknya Berapa Kalau Misalnya Satu Bulan Habis Listriknya 100 Dollar Maka Masih Punya Sisa 500 Nanti Bulan Depan Habis 100 Lagi Kepotong Lagi Jadi Itu 600 Dikasih Sama Government 600 Dollar Untuk Bayar Listrik Nah Bapak Ibu Tempat Dimana Saya tinggal Tempoh Bayar Listriknya 70 Dollar Sekitar 60 Sampai 70 Dollar Saya Cuman Mikir Gini 600 Tak bagi 60 Dollar Atau 70 Dollar Berarti Aku Tinggal Di Rumah Ini 9 Bulan Tidak Bayar Listrik Tidak Bayar Listrik Karena Dibayari Government Mereka Sampai Teman-teman Bilang Begini Wah Ini Gara-gara Cerut Seluruh Per Mendapatkan Berkat Gak Usah Bayar Listrik Selama Beberapa Bulan Bapak Ibu Bisa Bayangin Saya Sampai Geleng-geleng Kepala Sampai Mereka Bilang Begini Ini Historic Payment Kenapa Sampai Ditulis Historic Payment Karena Di dalam Sejarah Mereka Tidak Pernah Lakukan Ini Government Memberikan 600 Dollar Untuk Bayar Listrik Bapak Ibu Kok Ya Pas Saya Masuk Rumah Ini Kudu Bayar Listrik Sekarang Bebas Dari Bayar Listrik Haleluya Dan Saya Pertaya Ini Salah Satu Contoh Simple Penyediaan Supranatural Yang Tuhan Akan Kerjakan Saya Makanya Mau Meng-encourage Semua Teman-teman Ini Yang Tuhan Akan Lakukan Kedepan Amin Bapak Ibu Kenapa Tuhan Mau Lakukan Ini Dengarkan Satu Tuhan Mau Lakukan Ini Karena Kaven Karena Ada Perjanjian Dengan Abraham Bahwa Keturunannya Akan Dipelihara Oleh Tuhan Kalau Toko Tidak Menghasilkan Kalau Uang Dari Pekerjaan Sudara Stop Apakah Tuhan Tidak Mampu Mendatangkan Panenan Tanpa Perlu Tanah Dan Air Amin Sudara Tuhan Bisa Mengirimkan Air Buat Sudara Tanpa Perlu Melalui Hujan Tuhan Bisa Mengirimkan Panenan Kepada Sudara Tanpa Perlu Tanah Tuhan Bisa Mengirimkan Berkat Tanpa Perlu Jual Rumah Tuhan Bisa Mengirimkan Berkat Tanpa Perlu Jual Toko Tuhan Bisa Mengirimkan Berkat Tanpa Perlu Melalui Online Pekerjaan Sudara Yang Mungkin Orderannya Drop Drasis Tapi Ini Yang Saya Mau Pesan Ini Yang Tuhan Mau Lakukan Sudara Alkitab Bilang Bagaimana Kita Bisa Menjadi Ali Waris Abraham Salah Satunya Adalah Oleh Karena Iman Ibrani Pasar 11 Selalu Bilang Oleh Karena Iman Maka Kita Menjadi Ahli Waris Abraham Sudara Saya Cuman Men-encourage Teman-teman Malam Ini Hal Pertama Yang Saya Ingin Men-encourage Sudara Jangan Putus Asah Ada Sebuah Kavenant Yang Tuhan Punya Untuk Kita Semua Bangkitkan Iman Sudara Bangkitkan Semangat Sudara Dan Mulai Berpikir Kembali Tuhan Ada Sebuah Kavenant Dan Aku Percaya Aku Punya Bagian Di Dalamnya Inilah Yang Dilakukan Oleh Yabes Sudara Banyak Orang Miru Doa Yabes Sudara Kenapa Doa Yabes Dikabulkan Saya Mau Kasih Tahu Pada Bapak Ibu Kenapa Doa Yabes Dikabulkan Karena Untuk Pertama Kali Dari Sekian Dulur Dulurnya Yabes Sudara Sudaranya Yabes Cuman Yabes Yang Ngerti Bahwa Dia Keturunan Abraham Yabes Itu Dikasih Nama Yabes Karena Mamanya Sangat Menderita Karena Yabes Bayangkan Ada Anak Dilahirkan Dikasih Nama Mamanya Anak Pembawa Sengsara Anak Apes Sudara Yabes Tahu Tuhan Aku Mungkin Dinamai Berjanji Kepada Nenek Moyanku Abraham Bahwa Engkau Akan Memberkati Dia Dan Semua Keturunannya Juga Akan Kau Berkati Dan Sudara Makanya Yabes Berani Tampil Berdiri Dengan Doa Demikian Dan Orang Yang Bisa Menangkap Ini Menangkap Apa Yang Menjadi Statusnya Menangkap Posisinya Saya Yakin Mereka Yang Akan Merima Jadilah Sesuai Iman Sudara Kalau Sudara Belum-belum Udah Kecewa Udah Putus Asa Tuhan Tuhanan Tuhan Tuhan Berarti Sudara Ketipu Oleh Setan Sudara Berhasil Ditipu Oleh Kuasa-kuasa Jahat Kenapa Sudara Punya Fasilitas Tapi Sudara Dan Saya Lupa Kenapa Karena Kita Melihat Keadaan Lalu Kita Down Dan Kita Bilang Kenapa Tuhan Jahat Kenapa Tuhan Tidak Tolong Saya Dan Kenapa Hari Ini Saya Menantang Anda Putus Asa Daripada Anda Ketewa Dan Ngomel Sama Tuhan Kenapa Anda Berdiri Bilang Begini Iblis Tutup Mulut Tuhan Engkau Punya Kavenan Dengan Abraham Engkau Akan Memberkati Abraham Luar Biasa Dan Engkau Punya Kavenan Bukan Hanya Buat Abraham Tapi Firman Mengatakan Dalam Kejadian 12 Buat Abraham Dan Semua Keturunannya Dan Di Dalam Kitab Galatia Tuhan Aku Adalah Keturunan Abraham Yang berhak Menjadi Aliwaris Oleh Karena Tuhan Yesus Kristus Kenapa Anda Tidak Mulai Berdoa Dengan Kekuatan Kenapa Anda Tidak Mulai Berdoa Dengan Keberanian Berdoa Dengan Berdoa Dengan Dengan Lebih Tegas Lagi Tutup Mulut Iblis Saudara Jangan Biarkan Dia merecoi Pikiran Pikiran Saudara Mana Mana Tuhan Tuhan Mana Tidak Tolong Saudara Daripada Dengerin Itu Suruh Dia Tutup Mulut Dan Anda Mulai Bangkit Bungkam Mulut Iblis Bungkam Mulut Singa Bungkam Mulut Jayan Yang merecoi Pikiran Saudara Bangkit Dengan Iman Mengertilah Posisi Saudara Mengertilah Status Saudara Mengertilah Hak Yang Tuhan Percayakan Kepada Bapak Ibu Satu Hal Pertama Yang Saya Ingin Enkau Sadari Posisi Saudara Engkau Punya Kahmin Tuhan Punya Kahmin Bukankah Alkitab Bilang Oleh Iman Kita Menjadi Ahli War Amin Makanya Bapak Abraham Disebut Bapak Orang Beriman Oleh Iman Kita Menerima Warisan Abraham Hal Yang Kedua Yang Cuman Ingin Saya Bagikan Anda Buka Kidung Agung Pasal 7 Ini Poin Terakhir Sudara Kidung Agung Pasal Yang Ketujuh Ayat Yang Kedua Belas Dan Ayat Yang Ketiga Belas Kidung Agung Pasal Yang Ketujuh Kita Lihat Dulu Ayat Tiga Belas Bapak Ibu Semerbak Bau Buah Dudaim Sudara Buah Dudaim Ini Adalah Buah Untuk Kesuburan Ya Waktu Leah Dan Rahel Jadi Istrinya Yaakob Rahel Bersaing Sama Leah Untuk Punya Anak Suatu Kali Dia Melihat Anak Leah Yang Nomor Satu Yaitu Ruben Pulang Dari Ladang Membawa Buah Dudaim Lalu Rahel Bilang Beri Aku Buah Dudaim Itu Maka Bapakmu Boleh Tidur Dengan Ibumu Malam Ini Jadi Dengan Kata Lain Kenapa Rahel Minta Buah Dudaim Karena Itu Buah Kesuburan Ya Buah Kesuburan Dekat Pintu Kita Ada Berbagai Buah Buah Yang Lezat Perhatikan Saudara Yang Telah Lama Dan Yang Baru Saja Dipetik Itu Telah Kusimpan Bagimu Kekasihku Saudara Ada Blessing Yang Tuhan Sudah Lama Siapkan Buat Saudara Tidak Mau Ambil Ambil Dan Ada Yang Baru Yang Tuhan Sudah Siapkan Buat Saudara Buah Adalah Gambaran Blessing Alkitab Bilang Buah Dudaim Baunya Semerba Berarti Harum Ya Kalau Buah Itu Harum Berarti Tinggal Siap Dimakan Lihat Tuhan Bilang Buah Buah Yang Lezat Kenikmatan Tuhan Sudah Siapkan Banyak Yang Sudah Lama Disiapkan Banyak Juga Yang Baru Telah Simpan Bagimu Kekasihku Kenapa Kok Nggak Dikasih-kasih Kenapa Bapak Ibu Dimanakah Ayat 13 Ini Terjadi Jawabannya Di Ayat 12 Mari Mari Kita Pergi Pagi-pagi Ke Ke Kebun Anggur Dan Melihat Apakah Pohon Anggur Sudah Berkuncuk Apakah Sudah Mekar Bunganya Apakah Pohon Delima Sudah Berbunga Disanalah Aku Akan Memberikan Cintaku Kepadamu Saudara Dimana Tuhan Akan Memberikan Semua Buah-buah Yang Lesat Yang Sudah Tuhan Siapkan Dalam Ayat 12 Adalah Di Tempat Kemesraan Dan Keintiman Dengan Tuhan Saya Tetap Sekali Lagi Tidak Akan Bosan Bosannya Untuk Mengingatkan Kepada Semua Sudara Tuhan Akan Mengenapi Kafnennya Berdirilah Dengan Keberanian Berdirilah Dengan Kekuatan Jangan Putus Asa Jangan Melemah Jangan Tawar Hati Saya Juga Tidak Beda Dengan Bapak Ibu Mengalami Banyak Pergumulan Cuman Bedanya Saya Tidak Cerita Sama Sudara Tetapi Apa Yang Saya Lakukan Saya Berdiri Di Atas Posisi Saya Saya Berkata Tuhan Aku Anakmu Engkau Sudah Punya Kavenan Ada Kavenan Di Antara Kita Bukan Karena Kekuatan Dan Kehebatan Saya Tapi Karena Tuhan Sudah Memberikan Kavenan Kepada Abraham Sudara Ingat Waktu Hagar Punya Anak Ismail Hagar Punya Anak Ismail Tuhan Bilang Begini Anak Ini Pun Akan Menjadi Bangsa Yang Besar Kenapa Tuhan Masih Memberkati Keturunan Dari Hagar Meskipun Tuhan Tahu Di Belakang Hari Apa Yang Akan Terjadi Keturunan Ismail Dengan Keturunan Ismail Selalu Dalam Pertikaian Tetapi Saya Mau Katakan Kenapa Tuhan Tetap Memberkati Dua Duanya Baik Keturunan Ismail Maupun Keturunan Ismail Sederhana Karena Tuhan Sudah Punya Kavenan Dengan Abraham Bukankah Tuhan Bilang Aku akan Memberkati Keturunan Masuk Keturunan Ismail Kan Betul Bapak Ibu Termasuk Keturunan Saudara Dan Saya Amin Karena Kita Adalah Keturunan Abraham Sadari Posisi Kita Jangan Lemah Semangat Jangan Patah Hati Jangan Tawar Hati Sekalipun Sekarang Orderan Hancur Bapak Ibu Saya Ingatkan Tuhan Sanggup Membuat Tanaman Panenan Tanpa Tanah Tanpa Media Hujan Tuhan Sanggup Mengirimkan Berkat Tanpa Media Apapun Yang Sudara Punya Saya Membaca Ada yang Setting Tadi Luar Biasa Di masa Lockdown Ada yang Memberkati Dia Dengan Sejumlah Uang Tuhan Bisa Mengirimkan Banyak Cara Bapak Ibu Karena itu Jangan putus Asah Masuk Tempat Tempat Masuk Tempat Kemesraan Dengan Tuhan Disanalah Aku Akan Memberikan Cintaku Kepadamu Disanalah Aku Akan Memberikan Segala Buah-buahan Yang Lezat Dekat Pintu Kita Baru Sampai Di Pintunya Sudah Dikasih Buah-buah Yang Lezat Belum Masuk Dalam Kamar Baru Masuk Pintunya Saudara Saya Ingat Masuk Gerbangnya Bersyukur Ya kan Baru Masuk Gerbangnya Sudah Banyak Buah-buah Yang Lezat Bangun Keintima Dengan Tuhan Bangun Kehidupan Worship Dengan Tuhan Bukan Untuk Supaya Diberkati Tapi Karena Saudara Dan Saya Sadar Tanpa Tuhan Kita Tidak Bisa Jalan Tanpa Tuhan Habis Kita Semuanya Saudara Dengarkan Baik-baik Saya Mendengar Seorang Hamba Tuhan Berkotbah Bahwa Tiga Tahun Ini Akan Terjadi Krisis Akan Terjadi Ada Seorang Hamba Tuhan Bernubuat Tahun Depan Akan Terjadi Inflasi Habis Deflasi Akan Terjadi Inflasi Rupiah Saudara Sudah Seperti Tidak Ada Artinya Dolar Kita Sudah Seperti Tidak Bisa Dijagak Semua Akan Kacau Dan Berantakan Tapi Dengarkan Segala Sesuatu Boleh Dikoncangkan Ada Satu Yang Tidak Dikoncangkan Kavenen Tuhan Sama Saudara Dan Saya Untuk Tetap Memberkati Kita Dengan Cara Apa Emangnya Tuhan Butuh Tabungan Saudara Untuk Bisa Berkati Saudara Emangnya Tuhan Butuh Kerjaan Saudara Baru Bisa Berkati Saudara Emangnya Tuhan Baru Butuh Toko Saudara Untuk Bisa Berkati Saudara Saudara Jangan Pernah Batasi Tuhan Kita Punya Tuhan Yang Tidak Terbatas Tuhan Yang Tidak Bisa Diatur Dengan Cara Apapun Tuhan Bisa Mendobrak Sistem Government Putihnya Itu Yang Terjadi Sampai Teman Teman Bilang Historic Payment Pembayaran Bersejarah Di Atas Western Australia Tuhan Bisa Merubah Kebijaksanaan Government Saudara Tiba-tiba Setiap rumah Dikasih 600 Dolar 600 Dolar Itu 6 juta Bapak Ibu Buat Bayar Listrik Itu Bisa Berapa Bulan Lumayan Caputo Ya kan Saudara Berapa Bulan Tidak Perlu Bayar Listrik Saya Cuma Bilang Gini Oh Tuhan Oke Setelah 600 Dolar Habis Aku Pertaya Aku Punya Rumah Sendiri Aku Bisa Beli Rumah Sendiri Saya Aminkan Bapak Ibu Saya Cuma Mau Encourage Teman Teman Ayo Masuk Dalam Keintiman Dengan Tuhan Lebih Gila Lagi Dengan Tuhan Jangan Menyerah Bapak Ibu Please Jangan Putus Asa Saya Cuma Bilang Sama Bapak Yang Tanya Kalau Depan Belakang Kiri Kanan Semua Buntu Apa Yang Saya Harus Lakukan Depan Belakang Kiri Kanan Buntu Atas Kan Enggak Bapak Ibu Heaven Invade Surga Akan Interupsi Saudara Surga Yang Akan Turun Tangan Surga Yang Akan Kirim Malaikatnya Untuk Saudara Dan Saya Depan Tertutup Belakang Ketutup Kiri Kanan Tertutup Surga Yang Akan Turun Karena Surga Tidak Pernah Tertutup Yang Bisa Nutup Pintu Surga Hanya Cuman Tuhan Tidak Ada Yang Bisa Mengatasi Untung Itu Kalau Tuhan Sudah Membuka Pintu Surganya Mau Apa Dan Tuhan Sudah Membuka Pintu Surganya Kenapa Karena Dia Punya Kaftan Dengan Saudara Dan Saya Satu Bagian Yang Harus Kita Lakukan Berdiri Dengan Iman Ngerti Status Saudara Ngerti Posisi Saudara Jangan Menyerah Bangkit Dengan Kekuatan Iman Bangkit Dengan Keyakinan Masuk Dalam Keintiman Dan Kemesraan Dengan Tuhan Dan Tinggal Percaya Kau akan Melihat Tangan Tuhan Akan Membuka Surga Akan Ikut Campur Heaven In Faith Sesuatu Yang Nggak Normal Yang Tuhan Akan Lakukan Tetap Percaya Walaupun Covid Saya Tetap Yakin Covid Kelihatannya Susah Menyusahkan Tapi Bapak Ibu Dengarkan Karena Covid Banyak Planning Saudara Gagal Yang Planning Mau Nyekolahkan Anak Keluar Jadi Batal Yang Planning Mau Beli Ini Batal Karena Kondisi Ekonomi Yang Planning Apapun Dibatalkan Karena Kondisi Kerjaan Covid Bisa Membatalkan Planning Saudara Covid Bisa Membatalkan Rencana Saudara Tapi Covid Tidak Akan Pernah Bisa Membatalkan Rencana Tuhan Dan Rencana Tuhan Akan Membawa Saudara Dan Saya Saya Yakin Setelah Covid Ini Rencana Tuhan Akan Membawa Kita Seperti Pesan Yang Tuhan Sudah Kasih Di Awal Tahun Heaven On Earth Surga Terjadi Di Bumi Kita Jalan Di Bumi Yang Lain Dengan Covid Kita Melihat Covid Di Kanan Kiri Tapi Kita Ada Semacam Privilege Ada Semacam Pertolongan Azaib Favor Kemurahan Tuhan Akan Terjadi Buat Kita Amin Bapak Ibu Saya Aja Kita Berdoa